Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman para pemuda milenial yang sekarang tengah mendengarkan podcast pertama saya Selamat datang di podcast pertama saya Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairati Lisan Saya adalah salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah Saya adalah salah satu peserta kuliah pengabdian masyarakat Dimana sekarang saya tengah melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial Dan podcast pertama saya ini adalah salah satu tugas kuliah pengabdian masyarakat Jadi pada podcast pertama ini Saya akan berbicara tentang pentingnya kesadaran anti korupsi bagi generasi milenial guna membangun negeri yang bersinergi Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu korupsi Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptus Yang berarti berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang Atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juntuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nah, permasalahan sekarang adalah Hari ini di Indonesia, negara kita Kata korupsi sudah tidak asing lagi kita dengar Indonesia dan korupsi memberikan kesan yang memang sudah tidak dapat kita pisahkan Bahkan, di tengah masa pandemi seperti ini Persoalan korupsi di Indonesia begitu banyak berkesan patah hilang tumbuh berganti Sangat banyak terjadi tindakan korupsi di tengah pandemi Sehingga menyebabkan indikator korupsi di Indonesia pun semakin memburuk Hal ini dapat kita lihat dari menurunnya skor indik persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 Yang dikeluarkan oleh transparansi internasional Indonesia mengantongi 37 poin lebih rendah dari tahun 2019 Transparansi internasional menggunakan skala 0 sampai 100 dalam mengukur indik persepsi korupsi Dimana skala 0 menunjukkan sebuah negara ini sangat korup Dan sebaliknya skala 100 menunjukkan sebuah negara sangat bersih dari korupsi Nah, teman-teman tau gak? Dari 180 negara di dunia dalam penilaian transparansi internasional Indik persepsi korupsi di Indonesia itu berada di peringkat ke 102 pada tahun 2020 Gimana? Sangat ngeri bukan tindakan korupsi yang ada pada negara kita? Korupsi telah menjamur ke berbagai aspek bidang kehidupan Sehingga menimbulkan banyak kerugian yang bersifat material maupun imaterial Secara material terjadi kerugian pada keuangan negara Sedangkan secara imaterial terjadi kerugian moralitas dan mental bangsa Indonesia Yang pada akhirnya akan sulit untuk kita benahi Siapa sih bangsa Indonesia yang pada akhirnya terjerumus Atau terusaknya mental dan moralitasnya oleh tindak pidana korupsi ini? Tidak lain dan tidak bukan itu adalah generasi milenial Siapa sih yang dimaksud dengan generasi milenial itu? Generasi milenial adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1980-an hingga tahun 2000-an Pada tahun 2020, generasi milenial telah mendominasi populasi di Indonesia sekitar 34% Dari generasi egg dan generasi baby boomers Generasi milenial adalah kaum yang sangat dekat dengan teknologi Dalam sehari, rata-rata para kaum milenial bisa menggunakan internet dengan durasi lebih dari 7 jam Ya, dapat kita lihat sendiri bukan? Para milenial tidak pernah jauh dari gadget Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, pasti yang pertama kali dipegang adalah gadget Meskipun begitu, walau waktunya lebih banyak dihabiskan di depan gadget Milenial ini memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya Dan terlebih lagi, para milenial sangat cepat dalam mendapatkan informasi Karena para milenial ini sangat dekat dengan teknologi Lalu, mengapa para milenial harus memiliki kesadaran anti-korupsi? Hal ini dikarenakan generasi milenial memiliki arti yang sangat penting dalam tetanan kehidupan suatu bangsa Sebagaimana pada umumnya, yang kita ketahui bahwa generasi milenial merupakan tulang punggung suatu bangsa Yang di bahunya terdapat harapan-harapan akan masa depan negara yang lebih baik Karena di masa yang akan datang, para generasi milenial inilah yang akan menjadi pemimpin pada negara ini Lalu, bagaimana sih kita bisa membentuk kesadaran anti-korupsi itu pada generasi milenial atau pada diri kita sendiri? Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah Pemenahan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar Karena pada masyarakat sendiri dapat kita lihat bahwa masih banyak sekali yang terkukum budaya koruptif Contohnya, maraknya pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm Menerobos lampu merah Dan pada dunia pendidikan juga Dapat kita lihat banyaknya siswa, pelajar maupun mahasiswa Yang masih membudidayakan kebiasaan mencontek pada saat ujian Nah, kebiasaan buruk seperti ini yang harus kita ubah terlebih dahulu Dengan membentuk karakter anti-koruptif pada diri generasi milenial Akan mengembalikan nilai-nilai anti-koruptif Sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang Karena di masa depan yang akan membangun bangsa dan negeri adalah para anak muda sekarang Jika para anak muda sekarang yang anti-koruptif ini menjadi pemimpin negara di masa mendatang Maka dapat kita pastikan negara itu bisa bersih dari tindak pidana korupsi Dan dapat menjadi lebih baik dan bersinergi Namun sebaliknya Nah, selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melalui pendidikan anti-korupsi Yang diajarkan pada sekolah-sekolah dari perguruan tinggi Karena melalui pendidikanlah dapat terciptanya generasi yang berbudiluhur Memiliki keutamaan moral, bijaksana, adil, jujur, tangguh dan bertanggung jawab Terus, mengapa hal ini penting? Kenapa anti-korupsi ini penting? Bagi generasi milenial itu Ini dikarenakan korupsi merupakan sebuah fenomena yang paling berpengaruh Menghambat kemajuan suatu bangsa Bahkan dalam sistem demokrasi sekalipun Dan generasi milenial akan menentukan eksistensi bangsa Dalam mewujudkan cita-cita nasional Tanpa dicemari tindak pidana korupsi Yang akan merugikan keuangan dan perekonomian negara Ataupun pembangunan secara umum Oleh karena itu Dalam menciptakan generasi milenial anti-korupsi Perlu diawali dengan menumbuhkan semangat kebangsaan Karena hal tersebut yang akan menjadi motivasi generasi milenial Untuk senantiasa menumbuh kembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan Di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berbudaya Dengan generasi milenial yang memiliki budaya integritas yang kuat Bangsa ini akan mampu membuktikan bahwa Indonesia Mampu mengelola fenomena bonus demografi Menjadi peluang, bukan menjadi halangan Untuk menyosong Indonesia emas pada tahun 2045 Yang akan datang Nah, segitu saja untuk podcast saya kali ini Semoga bermanfaat Lebih dan kurang saya mohon maaf Terima kasih telah bersedia mendengarkan podcast saya Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!